Hari ini, Timnas U20 Indonesia berhasil meraih kemenangan perdana di Turki. Berhadapan dengan Cakaliklis Por, Timnas U20 Indonesia berhasil menang dengan skor tipis 2-1. Dua gol Timnas U20 Indonesia di laga ini sendiri datang lewat Ginanjar 17 dan Riki Pratama pada menit ke-85. Setelah pertandingan, Sinta Aeyong tampaknya tidak terlalu puas. Pasalnya, Sinta Aeyong menilai Cakaliklis Por adalah tim yang lemah. Hal tersebut terbukti dari kemenangan Timnas U20 Indonesia di laga ini. Padahal, Cakaliklis Por di laga ini menurunkan pemain-pemain senior mereka. Memang bisa saja dibilang timnya lemah, ungkap Sinta Aeyong. Tetapi tetap lawan merupakan tim senior jadi isi pertandingan juga lumayan baik. Secara keseluruhan baik, imbunya. Sinta Aeyong menilai Timnas U20 Indonesia sendiri juga masih punya banyak kekurangan. Selama pemusatan latihan TC, di Turki Sinta Aeyong memang fokus membenahi teknik dasar Ronaldo Kuateh DKK. Jadi selama ini ada latihan fisik mulai dari sekarang, tutur Sinta Aeyong. Memang fokusnya ke skill dasar dan pasing ya. Hari ini juga sudah mulai uji coba dan jadi fokusnya lebih ke pertandingan, sambungnya. Timnas U20 Indonesia rencananya akan menjalani 6 uji coba selama di Turki. Selanjutnya, Garuda Nusantara dijadwalkan akan berhadapan dengan Turki U20. Pertandingan ini rencananya akan digelar pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022. Setelah itu masih ada Moldova U20, Antalya Spor dan sejumlah klub lokal Turki lainnya yang akan dihadapi oleh Timnas U20 Indonesia. Rencananya Timnas U20 Indonesia akan berada di Turki hingga tanggal 4 November tahun 2022 mendatang.